Intro Assalamualaikum Wr. Wb Dr. Sofi disini untuk menemui kembali Sobat Sehat Ini adalah video saya yang ke 433 Video ini akan menjelaskan pendistribusian data rekamedis elektronik Sobat Sehat, kita telah mengetahui bahwa kegiatan penyelenggaraan rekamedis elektronik Itu paling sedikit terdiri dari 8 kegiatan Registrasi pasien, pendistribusian data rekamedis yang elektronik Pengisian informasi klinik, pengolahan informasi rekamedis elektronik Penginputan data atau klaim pembiayaan, penyimpanan rekamedis elektronik Penjaminan mutu rekamedis elektronik dan transfer isi rekamedis elektronik Sekarang kita akan bahas kegiatan yang kedua Yaitu pendistribusian data rekamedis elektronik Pendistribusian data rekamedis elektronik Merupakan kegiatan pengiriman data rekamedis elektronik Dari satu unit pelayanan ke unit pelayanan lain di fasilitas pelayanan kesehatan Demikianlah Sobat Sehat kita telah membahas tentang pendistribusian Data rekamedis elektronik di video 433 Kita akan bertemu di video 434 Yang akan membahas tentang pengisian informasi klinik Silahkan sampaikan masukan dan diskusi di kolom komentar Sampai jumpa lagi Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!